Intro Halo, apa kabar semuanya? Kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk menjelajah tempat wisata bersejarah, yaitu kawasan Kota Tua Jakarta. Walaupun lokasinya berada di tengah keramaian kota, tempat ini masih sangat kental dengan suasana Jakarta tempo dulu. Kota Tua Jakarta mulanya didirikan oleh kawalnya Belanda, yang dirancang sebagai tempat perdagangan di Asia. Kota Jakarta, yang pada zaman itu dikenal dengan sebutan Batavia, dijadikan pusat perdagangan dari dalam negeri maupun luar negeri melalui jalur kapal. Kini Kota Tua Jakarta menjadi kawasan wisata yang selalu ramai setiap harinya. Tidak hanya warga lokal, terus asing pun banyak dijumpai di kawasan ini. Salah satu yang menarik dari Kota Tua adalah banyaknya pertunjukan jalanan yang dapat kita temui di sini, seperti live band, manusia patung, noni Belanda, dan sebagainya. Kita juga dapat penyewa sepeda ontel warna-warni dan mengendarainya berkeliling di Taman Fatahila. Seru ya? Seru banget! Museum Siaral Jakarta, atau yang juga dikenal dengan sebutan Museum Fatahila, adalah salah satu museum yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta. Bangunan ini dahulunya merupakan balai kota Batavia, yang dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan Van Horn. Gedung Musim Wayang, dahulunya adalah sebuah gereja yang hancur akibat gempa bumi pada tahun 1808. Runtuhan gedung tersebut kemudian dipugar dan pada tahun 1975 diresmikan sebagai musim wayang. Gedung yang didirikan pada tahun 1870 ini, dahulunya adalah gedung pengadilan tinggi Batavia. Dan pada tahun 1990, gedung ini akhirnya digunakan sebagai musim seni rupa dan keramik. Bagi teman-teman yang menginginkan sesuatu yang berbau milenial, maka kalian dapat mengunjungi musim tiga dimensi ini. Terdapat puluhan latar unik untuk berfoto dan juga rumah kaca di dalam musim ini. Meriam Si Jagur dibuat oleh seorang Portugis bernama Manuel Tavares Bakaro di Makau. Si Jagur dipindahkan dari Makau ke Malaka pada abad ke-16, kemudian dibawa ke Batavia oleh Belanda setelah merebut Malaka pada tahun 1641. Awalnya Meriam Si Jagur terletak di dekat Ketua Intan. Namun pada masa gubernur Elisadikin, Meriam tersebut dipindahkan ke halmen utara musim Patahila. Dan yang tak kalah menarik di kawasan Kota Tua ini, tentu saja adalah pasar malamnya. Beragam barang dagangan dan kuliner dapat kita temui di sini. Taman Apung ini merupakan hasil dari program revitalisasi kali besar yang terinspirasi dari penataan sungai Chonggiechon di Seoul, Korea Selatan. Kali ini dulunya terkesan kumuh karena banyak sampah. Namun kini telah menjadi destinasi wisata yang dinantikan. Hingga saat ini, Taman Apung masih tertutup untuk umum. Bangunan ini dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav Willem Baron van Inhoef dengan sebuah konsep rumah besar dan megah. Pada tahun 90-an, Toko Merah dijadikan sebagai cagar budaya. Gedung ini sudah melewati restorasi dan sekarang difungsikan sebagai gedung serba guna serta pameran. Jembatan Kota Intan merupakan jembatan modern tertua di Indonesia. Jembatan ini dibangun pada tahun 1628 pada masa pemerintahan VOC. Sekian sejarah singkat menaik keta-tua Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!